Mantan Pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara atas dugaan gratifikasi dan TPPU. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi melalui beberapa perusahaan yang dimiliki bersama istrinya. Selain dituntut 14 tahun, Rafael juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara 18,9 miliar rupiah. Terdakwa Rafael Alun Trisambodo diduga menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah terkait perpajakan dan melakukan tindak pidana pencucian uang hampir 100 miliar rupiah. Gratifikasi dan pencucian uang diduga diterima lewat berbagai perusahaan melibatkan istrinya Ermi Mikkel Torondek. Sidang akan dilanjutkan pada 27 Desember 2023 dengan agenda ledoi atau pemelaan terdakwa.